Bismillahirrahmanirrahim Masyarakat Apapun alasannya tadi Karena tua Karena finansial kurang Dan sebagainya Itu boleh bagi istri Meminta cerai Kalau dia itu khawatir Tidak bisa menunaikan hak suaminya Tidak bisa bersyukur Kepada Allah Ta'ala Itu sahabat juga ada yang begitu Jadi Berkata kepada Rasulullah Wanita Putrinya Abdullah bin Putrinya Abdullah bin Ubey bin Salul Tapi beriman anaknya ini Ketika itu ya Dinikahkan dengan Sahabat Tapi melihat sahabat ini Dia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah aku tidak menghina agamanya Tapi itu tampilannya itu Aku khawatir tidak bisa bersyukur Kepada Allah Kemudian Rasulullah katakan Apakah engkau mau mengembalikan itu Mahar yang sudah diberikan Mau Kata itu Kata wanita tersebut Kemudian Rasulullah pisahkan Artinya itu semata-mata alasan fisik Melihat suaminya ini kok Kalau ketemu dengan sahabat yang lain itu kok Bikin hati tidak syukur ya Karena kekhawatiran dia Tidak bisa bersyukur Tidak bisa mentaati Allah Tidak apa-apa itu Rasulullah tidak mencela wanita tersebut Itu dari sisi Sekali lagi dari sisi standar hukumnya Apalagi tadi ya Dari Sisi nafakoh Walaupun nafakoh yang Wajib diberikan itu Ya nafakoh yang Standar Kewajibannya secara syar'i Bukan Memenuhi gaya hidup Bukan Kalau sudah makan Biasa saja Sehari tiga kali Umumnya ya Orang pakai lauk apa Kita pakai lauk itu Juga misalnya itu Sudah terpenuhi nafkah Dari sisi makanan Ya pakaian Begitu juga Mungkin juga Perlu ini Yang kalau Anaknya banyak Ya Wibet di rumah Misalnya Tidak ada yang membantu itu Mungkin perlu pembantu itu Termasuk nafkah yang wajib dari suami Atau suaminya sendiri Yang bantu di rumah Seperti itu Dan Yang penting juga Sebagaimana kata Pak Abu Mus'ab tadi Mestinya negara Tidak berpangku tangan Dalam hal ini Untuk urusan keluarga Kita bisa lihat Bagaimana Sayyidina Umar itu Untuk urusan Kebutuhan seksual Apa Rakyat saja Beliau fikirkan itu Sehingga ngirim pasukan itu Empat bulan saja Sudah di Rolling Setelah bertanya Kepada putri beliau Berapa lama Wanita ini Tahan Menahan Kejolak itu Ya Empat bulanan Itu kata beliau Enam bulan Sehingga Sehingga empat bulannya sudah Ya Sebulan berangkat Empat bulan bertugas Setelah itu Sebulan pulang Urusan itu Supaya apa Harmonis Yang kedua Nafakoh Nafakoh tadi Nafakoh ini penting Orang Walaupun sangat Mencintai Kalau tidak makan Ya lapar Gimana Coba Tidak ada makanan Lapar tetap Tidak bisa makan cinta Kata orang Orang tua Tidak bisa Nah disini Negara juga Punya peran Nah makanya Dalam sistem Ekonomi Islam Kan Kewajiban negara Untuk menjamin Terpenuhinya Kebutuhan pokok Rakyat Orang per orang Orang per orang Tidak boleh ada Orang kelaparan Dalam sistem Islam Tidak boleh ada Nah Masalahnya sekarang ini Bisa terjadi 400 ribu ton Beras Itu busuk Sebagian itu Bahkan harus dikubur Itu yang kemarin Ribut itu ya Ribut karena Kuburan isinya beras Sementara banyak rakyat Yang kekurangan Untuk beli beras susah Ini kan masalah sistem ini Harta banyak Yang sebetulnya Bisa didistribusikan Kalau Tidak mampu beli Rakyat itu Ya mestinya dikasih lah Tidak mampu beli Gimana Sudah kena PHK Anak Misalnya susah Biaya tambah berat Punya Beras dibiarkan busuk Ini kan problem itu Dan memang Undang-undang kapitalis Mungkin tidak memberikan Begitu ya Dalam kapitalis Mungkin lebih baik Dibiarkan busuk Daripada Diberikan gratis Kalau gratis Nanti merusak harga Ini problem Apa Ujung pangkalnya Muter Terus Juga ke dalam Urusan sistem ekonomi Dan kebijakan politik Terima kasih telah menonton!